Ada beberapa faedah yang dapat kita petik dari surah ini. Yang pertama, ternyata bukan hanya manusia yang diberi beban untuk beribadah kepada Allah. Jin pun diberi beban yang sama. Dan secara umum, syariat yang berlaku pada manusia, itu berlaku juga pada jin. Artinya jin juga sama kayak kita sholat. Jin berpuasa. Jadi secara umum, sama. Syariat yang berlaku pada manusia, itu juga yang berlaku pada jin. Ada pun secara detailnya gimana? Wallahu'ala, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua, kalau kita memahami bahwa jin itu beribadah kepada Allah, makanya enggak boleh menyembah jin. Ya, seperti ini oleh sebagian orang. Ya, punya khodam. Jin enggak bakal nangung murut kepada dia, kepada manusia, kecuali apa? Kalau ada maharnya, kalau manusia mau menghambah dan merendah kepadanya. Kan gitu. Nah, padahal ngapain menyembah jin? Orang jin aja menyembah Allah. Gitu. Kemudian, yang ketiga, sebagaimana di antara manusia ada para da'i, demikian juga di kalangan jin. Ya. Jadi ada da'i-da'i dari kalangan jin yang menyuruh kepada al-haqq. Mengajak manusia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, faedah yang keempat, dari surat ini kita bisa tahu, ya, di antara jin juga ada yang cerdas. Begitu cepat bisa menangkap isi dan maksud dari Al-Quran. Bahkan mereka bersegera untuk mendakwahkannya. Bahkan retorika yang mereka pakai dalam berda'wah adalah retorika yang baik. Penuh dengan kelembutan. Pemilihan kata-kata yang lembut. Sebagaimana kita sudah bahas pada ayat-ayat yang ada di awal-awal surah ini. Kemudian, faedah yang kelima, Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Dan ternyata beliau tidak hanya diutus untuk manusia, tapi juga diutus untuk bangsa jin. Ya. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad bukanlah Tuhan yang berhak di sembah. Beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka jangan gulung, jangan berlebihan di dalam memuji dan menyanjungnya. Ya. Nah, Nabi tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa juga menolak-menggorak. Ya, bahkan beliau sendiri takut akan siksaan Allah Azzawajalla. Nah, ini beberapa faedah yang dapat kita petik dari surah Al-Jin. Barakallaha fiikum Wajazakumullahu khaira kita akan mencari kembali. Allah A'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!